Halo ko friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan hasil dari A2 dibagi dengan 3B dibagi dengan A dibagi 18B pangkat 2. Untuk itu kita harus tahu bahwa jika kita punya P dibagi dengan Ki dibagi dengan M dibagi dengan N maka akan sama dengan P dibagi Ki dikalikan dengan N dibagi dengan M. Sehingga kita bisa mengubah A2 dibagi 3B dibagi dengan A dibagi 18B kawadrat sebagai A2 dibagi 3B dikalikan dengan 18B kawadrat dibagi dengan A. Lalu kita perlu ingat bahwa jika kita punya K dibagi dengan 2 maka akan sama dengan K dikalikan dengan K. Sehingga kita bisa mengubah bentuk aljabar yang kita punya menjadi A2 atau A dikali A dibagi dengan 3B akan kita kalikan dengan 18B kawadrat atau bisa kita tuliskan sebagai B digalikan dengan B dibagi dengan A. Sehingga kita bisa mencoret A dengan A yang ada di sini dan kita bisa mencoret B dengan B yang ada di sini. Sehingga jika kita sederanakan hasilnya akan sama dengan 18 dikalikan dengan A dikalikan dengan B lalu kita bagi dengan 3. Sehingga jika kita membagi 18 dengan 3 maka hasilnya akan sama dengan 6 dikalikan dengan A dikalikan dengan B. Jadi bisa disimulkan bahwa jawaban untuk sol yang kita punya adalah 6AB. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.